Nama gue Zaki and welcome Oke jadi seperti yang kita tahu bahwa Hello Neighbor memiliki sekitar 7 buah novel yang semuanya belum dirilis Termasuk novel Hello Neighbor yang berjudul The Secret of Bosco Bay Dan tidak lama dari hari ini muncul sebuah clue lagi untuk tentang novel ke 7 ini Jadi pada video kali ini kita akan membahas clue apa saja yang ada mengenai buku Hello Neighbor The Secret of Bosco Bay Tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum cuci tangan Cuci tangan dulu abis itu silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui misteri lebih lanjut mengenai game Hello Neighbor 2 dan Secret Neighbor So langsung aja check it out Oke sebelum lanjut untuk membahas beberapa clue mengenai buku ke 7 Hello Neighbor Perlu kalian ketahui dulu bahwa informasi ini diperoleh dari sebuah trailer ofisial yang ada di channel Scholastic Ini adalah channel resmi untuk buku-buku ataupun novel-novel online ataupun enggak Tapi informasi yang didapat tidak terlalu banyak Jadi kita akan bahas dari awal saja mulai dari sinopsis hingga trailer Oke kita akan langsung aja bahas sekarang Oke jadi kita akan bahas pertama dari trailernya saja Seperti yang sudah disinggung tadi bahwa ini adalah trailer ofisial yang ada di channel Scholastic Kalian bisa langsung cek channelnya untuk melihat-lihat berbagai buku ataupun novel termasuk novel Hello Neighbor Oke jadi pada trailer itu Dalamnya include sekaligus dua novel dan berbeda game yaitu Hello Neighbor The Secret of Bosco Bay Yang satu lagi adalah Bendy Crack Up Comics Collection Yang pastinya berasal dari game Bendy yang dibuat Joy Drew Studios Oke kita gak akan bahas dari komik Bendy Melainkan hanya berfokus ke novel Hello Neighbor saja Di awal scene diperlihatkan seorang perempuan berjas atau berbaju hitam menyusup masuk ke taman bermain Bosco Bay Dan wanita itu adalah Jane Karena kita tahu bahwa latar tempat utama di novel ini sudah jelas yaitu di taman bermain Bosco Bay atau Bosco Bay Team Park Jane sendiri adalah adik laki-laki dari seorang kakak yang sampai sekarang belum diketahui siapa namanya Di beberapa cuplikan diperlihatkan Jane yang terus-terusan berusaha menyusup masuk ke dalam taman bermain saat malam hari Untuk mencari keberadaan kakak laki-lakinya Tetapi gagal karena selalu ketahuan oleh Satpam di taman bermain tersebut Bisa dilihat juga bahwa Satpam itu adalah karakter baru juga yang ada di dunia Hello Neighbor Ini sekaligus menjadi bukti bahwa ini bukanlah taman bermain Golden Apple yang ada di Ravenbrooks Tetapi belum tahu pasti juga di mana letak dari taman bermain Bosco Bay Bisa juga ini adalah taman bermain yang ada di Jerman Karena di beberapa novel Hello Neighbor hanya menjelaskan ada dua taman bermain di dunia Hello Neighbor Yang pertama adalah Golden Apple Amusement Park dan taman bermain di Jerman yang mungkin bernama Bosco Bay Team Park Yang sama-sama dirancang dan didesain oleh Om Peterson Dan mungkin juga ini adalah prequel dari semua game ataupun novel di Hello Neighbor Mengingat ini ada di masa saat Om bekerja di Jerman Oke lanjut Kabar di sinopsis mengatakan bahwa tidak akan lama lagi Taman bermain ini akan segera dihancurkan karena sudah tidak layak pakai lagi Di taman bermain ini juga banyak wahana layaknya taman bermain Seperti Ferris Wheel dan lain-lain Setelah sekian lama gagal untuk mencari keberadaan kakaknya Karena sepupu dari Jane yaitu Ellie datang ke rumahnya selama liburan musim panas Yang membuat Jane sedikit kesal karena Ellie pasti akan mengacau semuanya Tujuan ibu Jane sebenarnya baik untuk menghibur Jane dengan mendatangkan Ellie Tapi gak lama dari itu Mereka jadi akur dan sama-sama mencari keberadaan kakak laki-laki Jane yang menghilang Dan yang menjadi karakter antagonis disini adalah Satpamnya Karena dia selalu mengejar si karakter protagonis di trailer Hello Neighbor Di Secret of Bosco Bay Di trailer juga diperlihatkan Sebuah tempat yang bisa dibilang cukup mengerikan yang bernama Fun House Yang sebenarnya telah menjadi rumah angker Terlihat juga si karakter protagonisnya itu Jane Menggunakan item, center, atau flashlight Ya wajar sih karena ini adalah tempat yang sangat gelap Belum tahu pasti penyebab kenapa taman bermain ini tutup Karena terlihat garis kuning polisi tepat menutupi jalan masuk ke Fun House Setelah sekian lama Jane dan Ellie mencari keberadaan kakak laki-lakinya Pada suatu malam Mereka tak sengaja melihat Om Peterson di taman bermain Bosco Bay Dengan membawa kertas biru ataupun blueprint Dan center Jane dan Ellie mengira bahwa Om Peterson sebenarnya tahu dimana letak keberadaan kakak Jane Gua berasumsi disini bahwa Om Peterson menculik kakak laki-laki Jane karena suatu hal Entah kakak Jane mengetahui rahasia Om Peterson ataupun hal lain Oh iya Di akhir trailer Hello Nick Bird The Secret of Bosco Bay Terlihat Ellie yang terbangun dari tidurnya karena mengalami mimpi buruk Nah masalahnya scene Ellie bangun dari mimpi buruk ada setelah scene Ellie dan Jane di taman bermain Bosco Bay Yang sedang dikejar oleh sapam taman bermain Dan banyak yang mengira bahwa itu semua hanya mimpi buruk Tetapi banyak juga yang berasumsi bahwa semua cerita ini memang benar adanya di dunia Hello Nick Bird Hanya saja scene Ellie bangun karena mimpi buruk harusnya tidak usah dipermasalahkan Dari beberapa clue di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Taman bermain Bosco Bay atau Bosco Bay Team Park itu adalah taman bermain yang ditutup oleh pihak kepolisian Tetapi belum tahu apa sebenarnya yang terjadi Jika benar ini adalah taman bermain di Jerman Kemungkinan taman bermain ini ditutup karena kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kerugian kepada perusahaan pemilik taman bermain ini Dan melampiaskan semua kesalahan ke Om Peterson yang mengakibatkan Om Peterson harus pindah ke kampung halamannya yaitu Ravenbrooks Dan juga kita dapat mengetahui bahwa taman bermain Bosco Bay gak lama lagi akan dihancurkan karena sudah tidak terpakai Well kurang lebih begitu beberapa clue yang ada di trailer Hello Nick Bird di Secret of Bosco Bay Buku ini juga nantinya akan rilis di tanggal 6 Oktober 2020 Yang artinya kita akan mendapatkan info yang lebih tentang kehidupan awal Om Peterson di dunia Hello Nick Bird Oke jadi bagaimana video kali ini? Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar dan tetap di rumah saja Jika ingin keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah Nama gue Zaki and bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!